Pemirsa mantan wali kota Cimahi 2 periode 2002-2012, Ito Tohia, memenuhi panggilan kejaksaan negeri kota Cimahi sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan APBD tahun 2006-2007 terkait dengan pembelian tanah Ciberem Kami Siang. Agenda pemanggilan Ito kekejari pemirsa untuk pemeriksaan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Kejaksaan negeri kota Cimahi memeriksa mantan wali kota Cimahi 2 periode 2002-2012, Ito Tohia, di kantor kejari Cimahi Kami Siang hingga Sore. Ito memenuhi panggilan kejari Cimahi Siang hari dengan didampingi menantu dan kedua putrinya. Setidaknya 3 jam lamanya, Ito diperiksa. Ito yang sedang menjalani masa hukuman di Lapa Suka Miskin karena kasus yang menjerat sebelumnya yakni operasi tangkap tangan oleh KPK terkait pembangunan pasar atas Cimahi tersandung kasus berbeda yakni penyelewengan APBD tahun 2006-2007. Penyelewengan tersebut terkait pembelian tanah Ciberem yang merugikan negara sebesar 37 miliar rupiah. Kajari kota Cimahi Harjo mengatakan, pemeriksaan mantan wali kota Cimahi ini merupakan tahap kedua atau penyerahan tersangka dengan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum untuk dilanjutkan ke pengadilan. Ini kan perkara Ciberem sudah cukup lama dan masyarakat juga menunggu kepastian perkara itu dan Alhamdulillah mungkin minggu lalu hasil perhitungan kerugian negara sudah selesai. Dengan jumlah perhitungan negara sekitar 37 miliar 487 juta 65.273 rupiah. Yang sudah kembali ke negara 5 miliar 250 juta. Itu dari saksi yang benar terkait dengan itu ya. Pak, kaitannya pemeriksaan Pak Itok ini sebagai apa Pak? Dia sebagai tersangka ketika beliau menjabat sebagai wali kota Cimahi yang merancang adanya kerjasama antara pemerintahan Pemko Cimahi untuk mendirikan perusahaan. Yang kemudian dengan berusaha dengan PT Linggabuana Wasesa untuk pembangunan pasar Ciberem. Namun APBD tersebut sebenarnya untuk pembangunan namun dibayarkan tanah yang kemudian tanahnya tidak dapat dikuasai karena terkait dengan sengketa berdata termasuk sengketa tujukan juga tidak bisa dikuasai. Sejauh ini kejaksaan negeri kota Cimahi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus penyelewengan APBD 2006-2007 untuk pembelian tanah Ciberem. Yakni mantan wali kota Cimahi Itoh Tohiyah, pemilik tanah Idris Ismail, dan Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri sebelumnya yaitu Ajang Sujana.